Nah kemudian tadi mengenai BBM tadi sudah saya jawab, kemudian ini saya menjawab mengenai kasus Pantasari tentang Megahambalang, Nazarudin dan lain-lain. Kenapa? Nah ini seperti ini ya, dulu menurut ceritanya segala saksi soal Megahambalang ini didor, artinya di zaman SBY sebagian orang mungkin tidak percaya mengenai pembunuhan ini. Ya, eksekutor itu masih hidup dong, ya sampai merinding saya. Inilah kekejamannya, saksi itu agar tidak bunyi yang lain kayak Angelina, Nazarudin, Anas, termasuk Elizabeth itu ya kan. Semuanya di penjara. Antasari, siapa sih eksekuturnya? Kalau yang disebutkan oleh SBY itu, ya eksekuturnya adalah Antasari. Tapi apakah benar? Kemudian Bapak Antasari melawan, menyampaikan ya perlawanannya, meminta SBY harus jujur mengenai ini. Kenapa tidak diangkat lagi? Entahlah apa yang terjadi. Nah inilah, maka pada saat sidang waktu itu ada yang namanya sebutan cicak versi buaya. Nah itu, kita harus mengetahui hal ini. Di kasus Megahambalang ini, ya, ada beberapa orang yang hilang nyawanya itu saksi. Supaya tidak menyudutkan kepemerintahan Jokowi. Dan saat ini juga si Ahaye sudah naik mimbar agar kasus-kasus ini tidak diangkat lagi. Ketika itu, menurut dia, ya, pada saat Demokrat masih menjabat, semuanya sudah diperlakukan hukum. Tapi itu bagian hukum yang kemana? Bagian hukum yang penerima. Penerima dana saja yang dihukum. Itu pun penerima dana yang kecil-kecil. Seperti Angelina. Ini, ya, seperti Angelina. Emang gede dia terimanya. Kan dua ribu. Dua ribu dolar Amerika, toh. Nah, jadi itulah makanya ada versi yang namanya Cicak melawan buaya ketika itu. Ini panjang sekali ceritanya. Ya, siapa saja yang akan mengusut soal kasus-kasus ini, masalah pembunuhan ini dulu. Di antaranya Bapak Antasari. Kok justru Bapak Antasari yang disebut sebagai eksekuturnya? Aneh, kan? Apakah memang ada keterlibatannya atau tidak? Entahlah, Allah hu'alam. Marilah kita di saat ini bersatu. Ya, bagi penegak-penegak hukum. Bagi kaulah muda yang saat ini, ya, tahap belajar di jurusan-jurusan hukum. Ayolah amati kasus-kasus seperti ini. Inilah, ya, yang namanya, ya. Klipping bersejarah untuk kalian. Menambah nilai kalian. Enggak usah kalian keluar sono, jadi cari-cari, ya. Ini diangkat kembali. Karena apa? Ahaye mulai ketakutan karena kasus ini akan diangkat. Dia sudah naik mimbar ketika itu, katanya, sudah diperlakukan hukum. Namun, menurut saya, hukum yang diperlakukan mereka, yang ditegakkan kepada mereka, hanya hukum kecil. Sebagian kecil saja, itu pun pelaku penerima dana dari Megahambalang. Bukan pelaku atau saksi pembunuhan pada saat di Megahambalang. Ya, kenapa? Dana yang sangat besar sekali ini, ya. Itu. Kemudian juga, ada dana pendidikan. Dana pendidikan untuk Indonesia ini sangat besar sekali. Ini semuanya bersangkutan semua dong dengan bos yang sebelumnya. Kemudian dana naik haji juga sama seperti itu. Nah, kembalikan lagi mengenai eksekutor, pembunuhan, dan sebagainya ini tadi. Nah, inilah tugas mahasiswa yang jujur menurut saya, ya. Ayo, kalian amati jurusan-jurusan hukum yang kuliah saat ini. Ini, inilah pelajaran, ya. Harus detil semakin. Mimik dari seorang Angelina, ini penerima dana yang paling kecil. Ya, ini saja dia tidak berani. Kenapa? Dia pun menyaksikan ekskutor itu sebenarnya. Tapi apa? Ancaman buat Angelina besar sekali. Kakaknya, kakak kandungnya, Prinkley, Sondak, sudah meninggal. Ya. Foto-foto kematian kakaknya selalu diperlihatkan di depan Angie. Ini saya pun sampai mengangkat lah puluh kuduknya. Inilah, ya. Kenapa? Artinya, ini menegur kepada Angie. Kalau sampai buka mulut, ya. Ini, contoh kakak kamu ini. Itu secara halusnya. Hanya melalui ponsel saja. Walaupun tidak melalui ini, kan. Melalui tulisan. Ini yang perlu kita pelajari. Prinkley, Sondak, ya. Menurutnya, ya. Dipanggil di hotel. Dicekokin minuman. Tapi ada, apa namanya, berdarah di bagian kuping. Ya, kan. Ah, misteri sekali ini. Ini terulang untuk kedua kali. Karena di saat jelangnya Angie, Angelina Sondak, selesai hukuman. Nah, ini pelajaran buat negara Indonesia. Anak-anak, terutama bagian hukum, ya. Bagian penyidik. Ini yang harus kita pelajari. Juga bagian penegak hukum, perlindungan, ya. Buat warganya apabila berbahaya. Ya, ini yang harus dipelajari oleh Bapak Jokowi. Ya. Ini mengerikan ini, ya. Kenapa, Mbak Angelina? Sampai bungkam nggak bisa berani. Ini, karena terjadi sama kakaknya sendiri. Keluarganya. Nah, inilah. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Masalah ekskotor tadi itu saksi mungkin iya juga. Ya, jadi. Jadi, inilah ketika itu hukum hanya berlaku orang kecil saja. Sebagian orang di Indonesia ini, nggak percaya kalau hal ini benar-benar terjadi ketika di era SBY. Ya, tahu. Namun sekarang ini mereka sebagai yang dianggap, yang dijadikan ulama, yang dijadikan Habib, ya. Untuk menutupi permasalahan ini, permasalahan ekskotor, permasalahan apa yang terjadi pembunuhan di era SBY, ya. Dianggap Habib-Habib ini melempar isu di erahnya Jokowi. Semua isu-isu dilemparkan ke Jokowi. Kriminalisasi, ulama, dan sebagainya. Karena di zaman SBY lah, ulama diulamakan, preman-preman diulamakan semua ini. Sehingga mereka berbunyi, nyaring, dilempar ke Jokowi. Era Jokowi. Jadi, mereka yang menyebutkan daerah Jokowi selalu kriminalisasi ulama. Padahal bukan ulama. Mereka aslinya preman. Nah, inilah yang akan membuat pola pikir kalian harus berpikir playback kembali, ya. Sebenarnya apa yang digiringkan pihak sana untuk, ya, menghantam Jokowi saat ini, ya, luar biasa buat saya. Kenapa harus saya doang yang berbicara? Mana yang lainnya? Ya kan? Mana yang lainnya? Kenapa harus saya yang berbicara? Saya juga risikonya besar, ya, selalu dapat ancaman, ya kan? Baru begini saja, dia sudah mengumumkan. Artinya bukan sembarangan ini, ya. Saya sudah diteksi ini sama mereka. Karena apa? Ada pendukung Jokowi, ya, saat ini aktif. Selalu mengungkit-ngungkit. Selalu, apa namanya, memojok-mojokkan saya. Ini bukan saya saja. Semua, ya, youtuber-youtuber ini yang kita pencari fakta, ya, pembuka kejujuran semua ini. Ini mulai diintai, ya, buat para intel, buat para penegak-penegak hukum, ya, berlaku adilah kepada masyarakat. Terutama masyarakat-masyarakat kecil, ya. Karena kami tidak ingin lagi terulang lagi seperti dulu, ya. Ini suatu ancaman. Ancaman juga yang kepada Angelina ini kita harus perhatikan. Ini, apa namanya, ya, sungguh luar biasa bagi saya, ya. Nah, satu korban adalah kakaknya, kakak kandungnya. Sebagai contoh, kenapa? Ini mencontohkan, agar Angelina Sondak tidak berbunyi. Nah, itu. Jadi, saya itu butuh waktu yang sangat panjang, ya, Pak, menjawab komentar-komentar kalian yang seperti ini. Jadi, mengenai antas hari tadi, itulah, ya. Kita harus mempertanyakan kembali. Kenapa saat ini sudah gelagapan ini, ya, AHY, ya, naik mimbar? Karena masalah ini, katanya masalah eksekutor, masalah pembunuhan di RSBY, masalah megambalang ini dulu, katanya sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi permasalahan. Kata siapa? Tidak ada lagi permasalahan, ya. Jadi, semuanya didongkrak, katanya. Saya mohon jangan diangkat-angkat kembali. Wow, segitu. Nah, jadi kita, ya, harus melek. Ayolah, bangsaku, tanah airku, dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan cara inilah kita harus membuka pikiran. Seberapa bahayanya di RSBY? Ada sebagian orang yang tidak percaya, tetapi ini nyata. Ya. Jadi, saya hanya bisa menjawabnya, hanya memberi gambarannya saja, ya, dengan tidak sampai tuntas. Kita, kita saja yang tidak bisa dong menuntaskan, tapi kalian harus tahu ceritanya, ya, seperti apa. Ya, itu sedikit kan sudah saya ceritakan, seperti apa. Nah, jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini, ya, di TikTok maupun di inboxnya, Saya melalui video ini, ya, hanya singkat segini saja, ya, jadi, monggo mungkin, semoga saja, ya, Allah SWT, ya, memberikan kekuatan pada seseorang yang belum keluar, ya, yang saat ini terus disidang juga Nazaruddin, ya, berikut Anas. Besok juga Harun Masiku keluar, ya, nah, itu saja harapan saya, semoga ya, terbuka luas. Jadi, inikah seorang pemimpin yang sebelumnya? Jadi, hanya itu, ya, yang saya bisa sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari inbox-inboxnya TikTok. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat, jadi kita akan mencari lebih tahu lagi, ya, ini adalah tugas pakar-pakar intelektual yang sangat paham di bagian ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.